Sosok wali kota satu ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Bandung sebagai pemimpin yang membawa perubahan bagi kota Bandung Ridwan Gamil, lahir di Bandung 4 Oktober 1971 Emil, nama siapa anak krabnya, dia merupakan anak kedua dari lima bersaudara Emil suka berimajinasi sejak masa kecil, dia suka membaca komik dan melihat foto dari berbagai kota di luar negeri Sejak kecil, Ridwan Gamil memiliki semangat kewirausahaan Ia bersekolah di SDN Pancisari 3 Bandung, selain aktif di OSIS, paski beraka dan klub sepak bola, Emil selalu masuk dalam rangking lima besar di kelasnya Setelah tamat sekolah dasar, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Bandung, kemudian di SMP Negeri 3 Bandung pada tahun 1987 hingga 1990 Setelah tamat SMA, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan teknik arsitektur dari tahun 1990 hingga 1995 Lulus dari ITB, ia memilih untuk bekerja di Amerika Serikat Tapi hanya bertahan selama 4 bulan bekerja, ia berhenti karena dampak krisis moneter Indonesia yang membuat klien tidak membayar pekerjaannya Ia tidak langsung pulang ke Indonesia, dia bertahan di Amerika sebelum akhirnya mendapat beasiswa di University of California, Berkeley Selagi mengambil S2 di universitas tersebut, Ridwan Kamil bekerja paruh waktu di Departemen Perencanaan Kota Berkeley Untuk bertahan hidup di Amerika, ia makan sekali sehari dengan menu murah seharga 99 cent Perjuangan Ridwan Kamil untuk bertahan hidup di Amerika terus diuji ketika istrinya, Atalia Pararatia akan melahirkan anak pertama mereka Ayah yang kini memiliki dua orang anak ini tidak memiliki uang untuk biaya persalinan istrinya Sehingga akhirnya, dia harus mengaku miskin pada pemerintah kota setempat untuk mendapatkan pengobatan gratis Akhirnya, dia menemani istrinya melahirkan di sebuah rumah sakit khusus untuk orang miskin Baginya, pengalaman jatuh bangun hidupnya membentuk nilai-nilai tersendiri akan kerasnya perjuangan kehidupan Pada tahun 2002, Ridwan Kamil pulang ke tanah kelahirannya Indonesia dan dua tahun kemudian mendirikan Urban Firma yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur, dan desain Kini, Ridwan Kamil aktif menjabat sebagai prinsipal PT Urban Indonesia, dosen jurusan teknik arsitektur Institut Analogi Bandung, serta senior urban design konsultan Urban merupakan firma yang dibangun oleh Ridwan Kamil pada tahun 2004 bersama teman-temannya Reputasi internasional sudah mereka bangun dengan mengerjakan proyek-proyek di luar Indonesia Seperti Syria Al-Nur, ekopolis di negara Syria, dan Suzhou, financial district di China Kepemimpinan adalah suatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah hasil dari keputusan seseorang Untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungan pekerjaannya, maupun bagi lingkungan sosial dan bahkan bagi negerinya Ridwan Kamil, pemimpin yang menjaga lisan dan tidak bergaya raja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!